cara merubah sinyal 4G di semua HP Android assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan aku arifin channel arifin jangan lupa dukungannya ya dengan cara klik like dan sahabat Oke teman-teman di video ini saya akan memberi tutorial Bagaimana caranya merubah sinyal 4G di HP di semua HP Android ini kan sinyalnya hanya haples ya tapi enggak fordina disini ketika kita lihat di pengaturan jaringan disini kan kalau jaringan itu tidak ada akses 4G secara otomatis ya adanya akses 4G kalau enggak 3G kalau enggak 2G atau enggak senyal E disini adanya hanya 3G cac yang otomatis nah begitu dia enggak bisa secara otomatis menjadi senyar-senyal 4G nah agar HP ini senyalnya menjadi 4G secara otomatis itu walaupun kalian dimana saja nanti itu senyalnya ini akan berubah menjadi 4G terus nah untuk caranya kalian tinggal melihat aja di download aplikasi di playstore di playstore kalian buka nanti kalian cari klik aja 4G 4G nah seperti ini kemudian kita kalian buka di sini banyak sekali aplikasinya ya buat merubah kalau saya milik yang nomor dua ini ya kemudian kalian install kalau saya kan udah saya install ini udah saya install jadi tinggal saya buka aja kemudian kalian yang bagian tengah ini setel jenis jaringan yang disukai kemudian kalian klik di sini kalian cari ini yang live only yang live only nah ini yang live only ya ini kelihatan ini nah sekarang klik aja nah kalau udah seperti kalian tunggu beberapa detik nah bisa dilihat sinyalnya langsung 4G secara otomatis ya tuh jadi ini real ya tanpa rekayasa jadi sinyalnya akan secara otomatis dia buka menjadi 4G terus jadi walaupun kalian gimana di kota kalian di ladang atau gimana itu sinyal itu akan menjadi 4G terus untuk kekurangannya tapi nanti kalau ada orang yang nelpon kalian manggil kalian itu nggak bisa ya nanti kalau kalian sudah mengaktifkan ini secara 4G nanti kalau kalian mau nelpon nelpon panggilan biasa itu kalian rubah lagi ya rubahnya bisa di aplikasi yang tadi kalian klik nih kalian cari yang ini aja gsm only ini kalau enggak galang rubahnya di pengaturan HP ini juga bisa ini di jaringan kalian klik aja sinyal terus mode jaringan nah disini kan apne kalian klik aja yang 4G prevensi atau 3G atau 2G nah oke jadi nanti kalau ada orang nelpon kalian itu nggak bisa bisanya kalau sinyalnya itu kalian rubah lagi ke semula itu kalian dimana saja nanti sinyalnya akan pergi terus kalian mau internetan mau panggilan dan WhatsApp bisa sinyalnya lancar Oke mungkin itu saja video dari saya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh